Kisah pemulung yang jujur, Pak Ilham adalah pemulung yang sangat rajin bekerja Ia harus menghidupi 4 orang anaknya yang masih kecil Setiap hari ia harus memulung untuk dipukarkan dengan sejumlah uang Walau tak seberapa yang didapatkan setiap harinya Ia selalu bersyukur dalam hatinya Ia ingin mendapatkan pekerjaan yang layak Dan dapat menghidupi keluarganya seperti kebanyakan orang lain Suatu pagi ia bergegas memulai pekerjaannya Ia menuju sebuah pasar yang dekat dengan gubuk tempat tinggalnya Tiba-tiba, bluk! Ada sebuah tas jatuh di depannya Ada tas jatuh, dipungutnya tas itu Lalu ia berteriak kepada seorang wanita yang sedang dibonceng sepeda motor Ibu-ibu tas ibu jatuh Teriaknya Kuantan ibu muda yang dibonceng tadi menoleh ke belakang Kuang ojek pun berhenti Dan si ibu muda tadi berlari menuju Pak Ilham Hei! Kamu mau mencuria? Nah ini nih, lihat yang menarik Teriak ibu tadi Maaf bu, tas ibu ini tadi terjatuh dan saya memungutnya Untuk saya kembalikan Kata Pak Ilham dengan jujur Ah, aku tidak percaya Nah, tidak percaya ya Mana ada pencuri Mengaku Si ibu muda tadi naik hitam Beruntung ada seorang guru yang lewat dan memperhatikan Sedari tadi Maaf bu, bapak ini memang benar Ia memungut dan mengembalikannya kepada ibu Seharusnya ibu berterima kasih kepada bapak ini Tanpa basa-basi Ibu itu langsung pergi Tanpa sepatah kata Guru tadi merasa iba dengan Pak Ilham Dan Pak Ilham diajak ke rumah guru tersebut Akhir cerita melihat kejujuran hati si pemulung ini Guru tadi mengajak Pak Ilham bekerja sebagai Menjaga sekolah di tempatnya Bekerja Jadi gak mulung lagi Maksud kalimat Bercetak miring Nah, yang ini nih Tanpa basa-basi Ibu itu langsung pergi Apa maksudnya? Dengan marah Ibu itu meninggalkan mereka Ibu itu pergi dengan sikap tidak sopan Setelah pamit pada ibu Ini salah ya Gak pamit tanda Ibu pemerintah pergi Setelah memarahi Pak Ilham Nah, ini Tanpa sepatah kata Maksudnya disini Nah, ini ya Ibu itu pergi dengan Sikap tidak sopan Seharusnya ya minta maaf Karena memang Pak Ilham yang benar Gak ada saksinya Dengan marah tidak Justru si Ibunya malu Dab timepartinya Maksudnya